Kabar selanjutnya datang dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan muncul mata air di dekat makam mendiang putranya, Emeril Kanmumtas atau Eril. Informasi itu disampaikan oleh Ridwan Kamil lewat unggahan di Instagram pribadinya pada Sabtu 7 Januari 2023. Dalam unggahan itu, Ridwan Kamil membagikan sebuah video singkat yang memperlihatkan air mengalir deras. Ia menyebut mata air itu muncul di dekat makam putra sulungnya. Kemudian suami Atalia Prarathia itu menyebut bahwa nantinya mata air tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan warga, termasuk akan digunakan untuk irigasi hingga air minum. Lewat kolom keterangan unggahannya, suami Atalia Prarathia ini turut mengenang mendiang Eril semasa hidup. Gubernur Jawa Barat ini menyatakan bahwa ada banyak cerita-cerita baik yang mempersamai Eril dulu hingga sekarang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!